Halo Halo semua gue dari DK Arena menjelaskan cara download YouTube di Android nih kalian semua sudah bisa lihat screen handphone Android gue gue punya aplikasi yang namanya TubeMate ya aplikasi ini fungsinya untuk download YouTube di handphone kamu Nah dulu ini aplikasi ada di Android market sekarang udah nggak ada jadi kamu harus download di website-nya langsung Nah kita bisa masuk ke website-nya ya Nah di sini udah terbuka website-nya itu TubeMate.net ya Nah di sini ini kamu bisa download kamu bisa pilih disini di mana aja downloadnya setelah kamu download kamu install aplikasi ini nah setelah itu kita buka untuk tampilan yang saya pakai ini TubeMate versi 2.2.5 ya tampilannya akan seperti ini di dalam tuh pente itu ada YouTube ya di sini ada video-videonya Nah kalau bisa milih videonya mau di search boleh misalnya saya pilih Google Nah sini video tentang Google udah keluar coba saya pilih how big is Google daripada saya play tentu akan lama buffering saya akan pilih untuk download download nih yang hijau di di atas sini ya tanda panah ke bawah nah setelah itu dia akan terbuka seperti ini di sini ada pilihannya banyak ya dari ya cuman audionya doang audio web like 3gp mp4 high-end device only nah semakin tinggi ini kamu pilih Hai semaka size-nya akan semakin besar jadi saya pilihnya yang Hai cukup terlihat kalau kita play yang 426 x 2640 ya di sini kita download Hai nah bila kamu sudah download kamu tinggal geser layarnya ke arah kiri Nah di sini banyak video yang sudah saya download ya Nah di sini hobi di kisah Google ada pautan paling atas yang telah di download 97% nah di abu bila kamu tahan kamu bisa pos juga Hai tanagi bisa resume Hai nah apabila proses downloadnya sudah selesai kamu bisa keluar dan videonya kalau bisa kamu lihat di video galeri kamu contoh seperti ini ya udah banyak videonya Hai dengan memakai aplikasi tubemate kamu nggak usah repot lagi harus buffering nunggu Hai dengan tubemate kamu tinggal download tinggalin ya kalau udah selesai tinggal kamu play aja bila video ini ini berguna bisa di subscribe channel YouTube nya ya terima kasih